ini adalah salah satu hal yang paling menakjubkan dan aku terus menggunakan paswara yang salah aku mengubah paswara dan kamu tahu apa yang dia bilang? maka kenapa itu salah di pertama? oke, apa yang bagus youtube? selamat datang kembali di vlog gym tiap hari rajin sepedaan cuma apa yang sering-sering sepeda nanti kendor badan kamu you gotta lift weights i gotta lift weights aku pakai kettlebell kalau di rumah aku sosok pamer bel tapi ngasih gong jadi kalau aku tuh sekarang cardio itu bukan yang mau ngurusin badan tapi? aku tuh sekarang daripada overthinking sebelum tidur punya overthinking di atas mesin cardio oh jadi langsung belum tidur? biasanya aku overthinkingnya sebelum tidur jadinya aku gak tidur-tidur nah sekarang sambil cardio overthinkingnya pagi tapi? oke oke pagi-pagi isi perut dulu pakai pranaon power plant protein yo ada yang nanya kenapa gue pakai power plant protein ini kan? gue udah jelasin sebelumnya tapi gue akan menjelaskan lagi ini punya asin amino yang selesai 30 gram protein kalorinya juga gak terlalu banyak 187 dan ini vegan jadi gak bikin jerawatan dan apa? dan apa yang terakhir? yang harusnya? flavor yang lu aneh jadi seperti mood booster setiap hari itu benar, ini merasakan yang seneng ya kan, ini merasakan benar flavor coconut milk terus gue campurin garam buat elektrolite dan sekarang sekarang gue mau coba sesuatu yang sedikit yang berbeda ini kopi jadi gue akan tambahkan kopi di sana jadi kopi, 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 kopi pina colada pakaian alkohol dong pina colada ide yang bagus bukan ide yang bagus 7 pagi banyak garmi dulu tidak, itu tidak sangat bagus sehat dan selain protein ini adalah setiap vitamin hidup saya kita punya k2d3 dan mineral kita ada magnesium citrate ini biar gak lemes kita ada zinc ini vitamin B kompleksnya saya tahu ini mungkin terlalu banyak ini penting banget sih apalagi magnesium ini apalagi magnesium ini kalau gak diminum gue bisa lemes gitu gak ada tenaga tapi ya karena makanan kita di jaman modern ini mereka suka vitamin mereka suka mineral jadi kita harus mendapatkan vitamin ini yang paling tidak banyak yang gak minum ya sebenarnya ini untuk apa sih support energy production critical for enzim oh ini enzim-enzim yang dipakai buat metabolisme ya i think so dan magnesium ini juga minumnya buat stress 3 kali sehari buat muscle ya there you go another thing that is also important is to get some sun in the morning no replacing the natural vitamins and the sun in a way we're all like Superman we need the sun sun charging is complete now i don't have to be in the gym in another 3 hours movement in the morning is very important another day at pace hari ini gua mau memperkenalkan seseorang ini namanya swolded no actually namanya edith coach say something hi everyone my name is edith i'll see you at pace nah ya gua belum nape situ oh belum jadi coach edith sekarang adalah coach perempuan kita yang baru di pace but she focuses on strength training so dia mau ngajar kelas yang ngajarin teknik-teknik kayak back squat, deadlift, bench press and the accessory training pokoknya strength lah ya sesuai dengan nama instagram lu ya swolded i'm gonna update you guys on the classes right? so thank you coach kita udah bikin konten barusan ya alright see you soon thank you coach bye kenapa lu udah merencanakan konten ayyadong kenapa? what? you know what? working out it's not just about lifting weight but it's actually about wearing the nicest thing that you go to the gym motivation 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 i'm gonna buy new buying new pants buying new sports bra manfaat dari adanya gym buddy salah satunya adalah kita bisa beli sport bra yang sama oh my god dia just flash my youtube channel man anyways jadi gue udah selesai bikin konten sama coach edith hari ini gue pengen siksadanya sama sabrina seperti biasa dan gue akan bikin konten juga kontennya gym tour it's so nice like working out disini managing this gym salah satu job desk gue juga adalah bikin konten disini dan it's so nice to have talent standby on deck udah gitu mau mau aja lagi gue kerjain siapa? lu berdua karena lu juga punya pilihan karena kalo misalnya gue dikerjain sama lu bonusnya badan gue bagus iya pure boosted ready to go it's squat day today so workout hari ini adalah back squat it's leg day it's squat day set pertama itu 65% 70kg add 5 reps terus kemudian set keduanya kita punya 75% 80kg add 5 reps terus set terakhirnya itu 85% add 90kg 5 reps atau lebih kita maxing out dan gue dapet 6 reps kalo gak salah terus terus hari ini skip aksesori i'm gonna explain why later but we did a little medcon ini ada thrusters gua 60kg 5 repetisi terus ada pull up 6 reps akhirnya skier 20 calories dan we did this perfect 5 rounds finish with the workout always finish with some Pranahon powerplant 2 3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 13 13 15 16 16 15 16 16 Jadi gue mau pesen disini biangnya, ekspresonya. So I have a lot of coffee to drink at home. Gue mau ngobrol sedikit. So my workouts today are really short. Gue cuman ngelakuin strength cycle gue doang. Eh, strength proportionnya doang. Si back squat. And abis itu gue medcon sedikit. Cuman kayak 10 menitan gitu. Abis itu udahan. Gak sebanyak latihan-latihan gue kayak di vlog kemarin. Hari Serena sama Selasa nya. There's so much workouts going on. Kenapa? Gak sebanyak itu latihannya. Karena hari ini gue sibuk. Jadi fokus gue adalah di gerakan utamanya itu. The compound movement. So if I already did that, my main programming. And I am busy. I can skip the accessories. Nah, seperti itulah. Gue sedang mencoba membuat program latihan strength. General fitness. Untuk orang-orang sibuk. Ya kan? Jadi latihan di gym itu miskonsepsi. Kalau misalnya orang pikir, Wah latihan di gym kalau badan mau jadi itu. Harus berjam-jam. Nggak sebenarnya. And then kemarin juga ada yang ngasih masukan. Tambahin latihan latihan latres belakang. Buat bahu belakangnya. Thank you so much for that. I'm pretty happy with my progress so far. Really enjoying it. Besok juga gue bakal bikin vlog sama Coach Edith. Yang tadi. She's a very good lifter. Tekniknya bagus banget. Gonna talk a little bit about what to do when you're starting out gym. Like gym for beginners. Sama Coach Edith besok. And lastly ada yang nanya gue di DM kemarin. Kayak dia nanya. Bang. Gue punya dumbbell di rumah. Tapi bebannya udah nggak challenging gitu loh. Gue harus kayak gimana. Gue harus apa. And my recommendations would be to experiment with tempo. And pauses. Let's say bicep curl. Lo angkat. Terus turunnya pelan. And then pause di bawah. Terus angkat lagi. Turunnya pelan. Atau mungkin naiknya juga bisa pelan. Bereksperimen lah dengan tempo ya kan. Nah terus kalau misalnya lo udah melakukan tempo dan pauses ini. Dan lo masih merasa kurang. Artinya kan lo berarti udah serius banget sama hobi lo nge-gym ini kan. This is kind of your thing now. Jadi mulailah berinvestasi di passion lo ini. Either go find a good gym around you. Dan mulai membership gym disitu. Or you could buy an all-in-one fitness equipment at home. Ya lo bisa beli contohnya kayak Sevarga punya 6-in-1 dumbbell barbell weight plates up to 40 kilos. Tau gue. Eh gue taruh link di description. Lo bisa nyicil. Dan let's say get first get a barbell. Ada barbell ada kok yang cuma 2 jutaan. And it's pretty okay kalau udah buat dipake sendirian for personal use. Terus lo pelan-pelan beli satu persatu weight plate-nya. I mean if you're really serious about it. I think lo boleh nyicil sih untuk gym equipment ini right. Because it is a good investment. Besi they last forever. Ini bukan kayak handphone yang lo cicil. Dan dalam waktu 1 tahun harganya udah nyungsep kan. Lo beli iPhone tahun ini 26 juta. Lo nyicil tahun depan lo mau jual juga harganya udah 20 juta. Kesingkat cerita. What to do when you're stuck with the weights you have. At home. Either invest in the gym. Or go invest in gym equipment. You will thank yourself in the future. Chill vlog number 9 is over. Subscribe if this is your jam. Like and leave a comment. I'll see you soon. Peace.